Halo, saya Erlang Purbaya, Anda menyaksikan AnteV News Plus. Timnas Sepak Bola Indonesia mengelar latihan jelang persiapan Piala Dunia U17 di lapangan ABC Senayan, Jakarta. 32 pemain hasil seleksi dipanggil pelatih Bima Sakti, termasuk pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Sebanyak 32 pemain mengikuti latihan dalam rangka seleksi Timnas U17 yang berlangsung di lapangan A Senayan, Jakarta. Pada seleksi kali ini, sang pelatih Bima Sakti memanggil 6 pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Yaitu di antaranya Welber Halum Jardin, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stavon Kabil Horito, Aaron Liam Suitella, dan Nathan Ang. Sayangnya, dalam latihan yang dipimpin oleh pelatih Bima Sakti, nama pemain keturunan Brazil, yaitu Welber Halim Jardin, belum nampak bergabung. Sang pelatih menyebut Jardin hingga kini masih berkompetisi bersama klubnya di Brazil, yaitu Sao Paulo. Jumlah pemain sekarang ada 32. Mati hari ini kita banyak ke speed. Speed dari pelatih fisik tadi speed, kemudian oleh sebuah pita, semua kecepatan dan kecingkuhannya adalah event. Kembali kita sudah cari bagaimana atek, bagaimana penguasaan kurang dari bawah, sesuai dengan Bima Sakti, kita main tutup dari bawah, milam, sesuai dengan yang kita ambil selama ini, kita sedang memakai filosofi kita di Indonesia. Sementara itu, arkan kakak yang kembali dipercaya Bima Sakti untuk menghuni skuad timnas U17, termotivasi untuk tampil baik selama menjalani seleksi. Bukan tanpa sebab, striker klub persis Solo itu belum merasa aman, karena Bima Sakti menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam menentukan komposisi pemainnya nanti. Bima Sakti menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam menentukan komposisi pemainnya nanti. Selanjutnya, skuad Garuda Muda juga dijadwalkan melakoni uji coba melawan Barcelona. Dan salah satu klub Jepang di Bali, awal Agustus mendatang. Setelah itu, timnas akan berangkat ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan selama satu bulan, untuk mengasah kekompakan bermain dengan kerangka tim sesungguhnya. Saksikan terus AnteVenus Plus tiap hari Senin hingga Jumat. Saya Lang Purbaya, sampai jumpa.